Assalamualaikum, halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Setelah kita saksikan di episode sebelumnya, tentunya kembali kita pun disuguhkan dengan adegan, di mana nampaknya pertemuan antara Novia, Hakim, Jeffrey dan juga Tami di sebuah acara pesta justru menjadi sebuah awal dari konflik yang terjadi di antara mereka. Pasalnya, Hakim dan juga Tami hingga saat ini terus saja mencoba bersandiwara di hadapan Novia seakan keduanya tak ada hubungan sama sekali. Padahal di situ, ada Jeffrey yang tahu betul bagaimana interaksi di antara keduanya yang dinilai janggal jika disebut hanya sekedar teman. Dan oleh karenanya ya guys, melihat gelagat Jeffrey yang sepertinya menaruh curiga terhadapnya, membuat Hakim mau tidak mau harus melarang keinginan Novia untuk bekerja di perusahaan Jeffrey. Dengan alasan, Hakim yang takut jika Novia dan Jeffrey akan sering bertemu dan khawatir jika Jeffrey akan memberitahu Novia tentang kedekatannya dengan Tami. Sementara itu ya guys, hingga saat ini, entah mengapa Hakim terus saja terpaut pada sosok Tami. Yang hal tersebut, tak luput dari perhatian Jeffrey yang menatap penuh curiga terhadap interaksi keduanya. Dan bahkan, yang lebih parahnya lagi, di situ Jeffrey pun melihat secara langsung bagaimana pedulinya Hakim terhadap Tami hingga rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Tami yang hampir saja tertimpa musibah. Hingga pada akhirnya, di situ justru Hakim lah yang malah terbuka parah hingga tak sadarkan diri karena menyelamatkan Tami. Dan sementara itu nih guys, Novia yang melihat kejadian yang menimpa Hakim pun sontak panik dan langsung membawa Hakim ke rumah sakit. Meskipun, tanpa Novia ketahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Hakim sehingga ia sampai terluka dan tak sadarkan diri. Namun sesampanya di rumah sakit, justru Tami pun malah berbohong dan bungkam terkait Novia yang menanyakan kronologis musibah yang menimpa Hakim. Namun lagi-lagi ya guys, Jeffrey lah orang yang tahu betul dan melihat secara langsung bagaimana ke Hakim terluka yang tak lain lantaran demi menolong Tami. Dan menginjak untuk episode nanti malam nih guys, kemungkinan besar Novia akan mengetahui bahwa Jeffrey, ialah orang yang sudah menonurkan darahnya untuk Hakim bersama dengan asistennya Ben. Dan apakah Jeffrey pun akan memberitahu Novia terkait apa alasan yang membuat Hakim sampai terluka parah hingga tak sadarkan diri yang tak lain karena demi menolong Tami. Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di SCPV 1 untuk semua. Terima kasih.